Dengan luas panjang pantai terluas di dunia, namun kebutuhan garam untuk konsumsi dan industri nasional masih tergantung impor. Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah serius menghadapi persoalan garam nasional. Dalam rapat dengan Dirut PT Garam dan BUMN Holding Pangan, anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diapitaloka menilai perlu keseriusan untuk ciptakan industri garam yang bisa memenuhi pasar dalam negeri. Lebih lanjut, Rike menegaskan, ketergantungan terhadap impor akan jauh lebih mahal apalagi dengan adanya kenaikan harga BPM sangat mempengaruhi kebutuhan konsumsi maupun industri kosmetik maupun farmasi. Itu masih tergantung pada impor. Tadi disampaikan 90 persen dari Australia. 3,5 juta impor per tahun dengan targetnya yang bisa dipenuhi sekitar 1,5 juta ton, itu di tahun ini, bulan Juni-Juli itu baru 27 persen. Selain itu, Rike menambahkan sebagaimana temuan Kejaksaan Agung terkait adanya indikasi permainan izin impor garam mulai tahun 2015 sampai 2017, oleh karena itu ia mendukung Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Sudah ada penelusuran awal dari Kejaksaan Agung atas indikasi permainan izin impor garam mulai tahun 2015 dan 2017, oleh karena itu kami mendukung agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan ini. Mario, TVR Parlemen melaporkan.